Intro Hai, selamat datang di channel alur cerita film Bang Elon Pada episode kali ini, Bang Elon akan membawakan sebuah alur cerita Dari film yang berjudul Sniper Utimate Kill Yang rilis pada tahun 2017 Film ini menceritakan aksi seorang sniper angkatan militer Melawan seorang sniper nge-cheat yang disewa oleh gembong narkoba Film ini disutradarai oleh Claudio Fah Diperankan oleh Kate Michael Collins, Danai Garcia, dan nama-nama besar lainnya Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Sniper Utimate Kill Haiyu Intro Di kuburan, tempat di mana orang-orang mati dikubur Di sana, seorang sniper bernama Brandon Bersama atasannya, yang bernama Myler Menghadiri sebuah pemakaman salah satu sniper terbaik pada saat itu Namanya Worthington Ia telah melakukan 68 misi dengan sukses Sedangkan Brandon baru menjalankan 63 misi Hidup Worthington sangat tertekan Ia selalu terbayang-bayang akibat pembunuhan yang ia lakukan di setiap misinya Yang akhirnya, ia membunuh diri dengan cara memakan sebuah pestol Brandon bercerita kepada atasannya Kalau ia takut menderita hal yang sama seperti Worthington Yang kemudian, Brandon langsung diberikan sebuah tugas Untuk menangkap seorang gembong narkoba di Bogota, Kolombia Sesampanya di markas kepolisian lokal Bogota Brandon disambut oleh seorang pria bernama Santiago Calderon Ia ditugaskan menjadi pengamat untuk Brandon Di ruang rapat, Brandon bertemu seorang pak tua Ia adalah sersan ahli senjata Pemimpin misi penangkapan gembong narkoba Yang tak lain adalah bapaknya Brandon Kemudian, Kapten Hector Garja, pemimpin tim lokal Kolombia Memberitahukan misi yang akan dilakukan oleh Brandon Yaitu menangkap seseorang bernama Jesus Morales Ia adalah pemimpin kartel narkoba di Kolombia Tiap malam, ia tidak pernah tidur di tempat yang sama Anak bawahnya tersebar di penjuru kota Yang mana sangat sulit untuk melacak keberadaannya Dan sudah 10 tahun ini, Morales sama sekali tak terlihat Namun, 3 bulan belakangan ini Morales mulai menampakkan dirinya Ia menyewa seorang sniper pro untuk membunuh para saingannya Yang mana sniper tersebut menembak dari jarak yang sangat jauh Yang mustahil dilakukan oleh siapapun Termasuk prajurit militer Kapten Garja mendapatkan informasi Bahwa Morales akan berada di suatu rumah peternakan besok Tugas Brandon adalah untuk membackup timnya dari kejauhan Dan tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Kate Estrada yang langsung ngebacot Operasi yang seharusnya dilakukan lusa Ia ubah menjadi esok hari Di sini, Brandon sempat memprotes karena ia belum mempersiapkan Untuk menganalisis daerah tersebut Tetapi Dikarenakan wanita selalu benar Semua orang yang berada di ruangan itu pun mengikutinya Operasi penangkapan pun dimulai Brandon bersama Santiago yang memakai gili dari airdrop Masuk ke dalam hutan duluan Mereka mencari posisi pewek Kemudian melakukan pemantauan dari kejauhan Sementara Kapten Garza bersama Estrada yang datang belakangan Mulai memasuki hutan untuk mendekati rumah sasaran Di tengah perjalanan, Brandon memberitahukan Estrada Bahwa dari pemantauannya, ia tidak melihat satupun pergerakan Tetapi Estrada bersih keras untuk melanjutkan operasinya masuk ke dalam rumah Bersama pasukannya, mereka pun memasuki rumah tersebut Dan ketika para prajurit masuk ke dalam rumah Seketika terjadilah ledakan bom yang sangat membagongkan Seketika tersek sweets Seketika tersebut Seketika tersebut Dari kejauhan, sniper musuh menembak Kapten Garja persis pada kakinya Hal itu mengakibatkan Kapten Garja rebahan di rerumputan Ekstrada yang melihat hal itu pun langsung mencoba menolongnya Tetapi lagi-lagi sniper musuh menembak lagi Wajah sang Kapten Garja pun langsung menjadi perekedel Akhirnya, Brandon mengetahui posisi sniper musuh berada Dari jarak 700 meteran, Brandon menembakkan pelurunya Pelurunya meleset dan sniper musuh pun kabur begitu saja Lanjut di tempat ruang meeting Di sana, Brandon bilang kalau target sasaran sniper musuh adalah Ekstrada Tetapi ia beruntung karena terhalang oleh kepalanya Kapten Garja Bapaknya juga bilang kalau operasi kemarin itu adalah perangkap Ada seorang mata-mata di kepolisian Dan sniper yang menembak Kapten Garja seperti pakai cheat Kemudian, seorang agen khusus kepolisian bernama John Samson Menyuruh Ekstrada untuk menghentikan misinya Karena sudah memakan 8 korban dan sangatlah berbahaya jika dilanjutkan Namun, di situ Brandon meminta waktu selama 48 jam Untuk melacak keberadaannya Morales Bapaknya pun menyetujuinya Tetapi, jika tidak berhasil Maka Brandon akan dipulangkan ke Amerika Kemudian, Brandon bersama Ekstrada dibawa ke sebuah rumah Yang katanya sih aman Tetapi, menurut Brandon rumah ini sangat berbahaya Karena sniper musuh bisa menembak rumah ini dari berbagai posisi di kejauhan Dari situ, Brandon menyuruh Santiago untuk memantau semua rumah di daerah itu Malam harinya, Brandon memberitahukan kepada Ekstrada Kalau tembakan yang dilakukan sniper kemarin sangatlah mustahil dilakukan Karena pelurunya menikung pada sebuah traktor dan mengikuti Ekstrada Ekstrada yang mendengarnya malah marah-marah Ia nggak peduli dengan sniper tersebut Yang ia pedulikan adalah menangkap si Morales Lalu, Brandon bilang kalau pemikiran sempitnya Akan menyebabkan banyak orang yang akan tewas lagi Ekstrada pun langsung pergi meninggalkan rumah Ia mendatangi seorang bapak bernama Carlos Dan minum-minum ciu bersamanya Di sana, Ekstrada minta diberitahukan info keberadaannya Morales Pak Carlos pun memberitahukan Kalau mau mencari keberadaannya Morales Ekstrada harus mencari seorang pria bernama El Diablo Yang bukan lain, ia adalah seorang sniper yang menggunakan cheat kemarin Kembali di tempat Brandon Di sana, Santiago yang memantau keadaan dari siang Melihat sesuatu yang mencurigakan Dan benar saja Saat Brandon mengeker dengan skop lapan kalinya Ia melihat sebuah laser pengintai Yang ternyata Laser itu terpancar dari tempat Diablo berada Dengan cepat, Diablo yang menggunakan cheat mengelok Brandon Namun, dari jarak 1750 meter Brandon lebih dulu menembakkan AWM-nya Diablo pun berhasil menghindar dari tembakan Brandon Lalu, dengan cepat Ia membalas menembak dengan pelurunya Yang bisa mengikuti target sasaran Dengan cepat Brandon menghindari tembakan tersebut Kemudian, ia tidak bergerak Agar Diablo mengira Kalau dirinya telah maut Kesokan harinya Peluru yang ditembakkan Diablo Diidentifikasi Myler memberitahukan Kalau itu adalah peluru pintar Berpemandu laser Peluru tersebut dapat menyesuaikan Posisinya 30 kali per detik Peluru itu dikembangkan secara rahasia Oleh organisasi militer Bernama DARPA Dan jika Diablo menggunakannya Berarti ada orang dalam Yang menyelundupkan peluru tersebut Berpindah ke istananya Morales Ia didatangi oleh Diablo Yang meminta bayaran Atas kematian Brandon Tetapi, Morales tidak mau membayar Karena ia tahu Kalau Brandon belum maut Ini masih hidup Sementara Brandon bersama Ekstrada Berpindah ke rumah Yang lebih aman Di tengah perjalanan Ekstrada ditelepon oleh Pak Carlos Ia diberitahukan Kalau Diablo mempunyai Seorang kekasih Bernama Maria Mercedes Dan diberitahukan Alamatnya lewat SMS Ekstrada juga nyerocos Kepada Brandon Ia menganggap Kalau Brandon Lebih mentingin Diablo Karena Ia mempunyai peluru Yang lebih baik Dari Brandon Dan tiba-tiba saja Sebuah truk Dengan kecepatan Yang gak kenceng-kenceng amat Menabrak mobil Yang ditumpangi oleh Brandon dan Ekstrada Dari truk tersebut Turun para anak buah Morales Yang kemudian Menembakkan senjatanya Secara membabi-babi Sampai menyebabkan Santiago tewas Tercelentang di jalanan Sementara Ekstrada Pergi sendirian Yang ternyata Ia mendatangi rumah Maria Mercedes Apa yang kamu ingin? Di sana Ekstrada yang datang sendirian Dikroyok Dan dibelaem-belaem Oleh para anak jalanan Yang menjadi anak buahnya Morales Dan ketika Salah satu anak jalanan itu Sedang ngebenerin Celananya yang melorot Tiba-tiba Brandon datang Meng-headshot Satu persatu Para anak jalanan tersebut Hingga beberapa darinya Kabur Terima kasih telah menyebabkan 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 Brandon Brandon mengirimkan Gambar foto Diablo Dan meminta tolong Untuk mengidentifikasinya Brandon juga bilang Kalau ada orang dalam Yang memberitahukan Keberadaannya Untuk beberapa hari Kedepan Ia akan Bersembunyi Dulu Kemudian Ekstrada Mengajak Brandon Untuk Bersembunyi Di kediaman Pak Carlos Di sana Brandon meminta Informasi Ke orang-orang Bawahannya Morales Dari informasi Itu Brandon Meng-headshot Tiga orang Anak buah Pentingnya Morales Dari tiga Headshot Yang dilakukannya Brandon Menderita Tekanan Batin Takut Kejadian Seperti Seniornya Worthington Yang bunuh Diri Akibat Stres Karena Membunuh Banyak Orang Berpindah Ke kos-kosannya Diablo Morales Yang mengetahui Kalau tiga orang Anak buahnya Tewas Meminta Diablo Untuk Membunuh Brandon Dan Ekstrada Ia memberikan DP Sebesar 500 ribu Dolar Dan Jika Diablo Berhasil Menewaskan Brandon Dan Ekstrada Ia akan Diberikan Tambahan 500 ribu Dolar Lagi Baiklah Soldier Dari situ Diablo Membayar Seorang Anak Jalanan Yang Juga Salah Satu Anak Buahnya Morales Untuk Mendapatkan Informasi Keberadaan Brandon Dan Ekstrada Anak Jalanan Itu Pun Memberitahukan Kalau Brandon Dan Ekstrada Dibantu Oleh Seorang Pria Bernama Pak Carlos Tak lama Kemudian Ekstrada Mendapatkan SMS Dari Pak Carlos Untuk Menemuinya Di depan Gereja Pada Jam 10 Malam Namun Ketika Ekstrada Balik Meneleponnya Pak Carlos Tidak Mengangkat Telepon Tersebut Ekstrada Dan Brandon Pun Merasakan Ada Yang Tidak Beres Mereka Mencari Sebuah Lokasi PW Untuk Memantau Keadaan Di Luar Dan Benar Saja Terlihat Beberapa Anak Jalanan Turun Dari Mobil Truk Mereka Menggantung Pak Carlos Di Sebuah Pohon Ekstrada Yang Melihat Hal Itu Pun Langsung Napsu Keluar Untuk Menyelamatkan Pak Carlos Tetapi Brandon Menahannya Karena Ia Tahu Kalau Itu Adalah Jebakan Brandon Pun Langsung Mengambil Tindakan Untuk Menyelamatkan Pak Carlos Dengan Menembak Tali Yang Menggantung Pak Carlos Tembakan Pertama Agak Agak Meleset Yang Kemudian Brandon Berusaha Menembaknya Lagi Yang Kemudian Pak Carlos Berhasil Jatuh Dari Tali Yang Mengikat Di Lehernya Diablo Yang Mengetahui Posisi Brandon Pun Langsung Menembak Diablo Yang Merasa Kesal Karena Tidak Bisa Menghedsut Brandon Akhirnya Ia Menembak Pak Carlos Hingga Tewas Keesokan Harinya Brandon Bersama Ekstrada Yang Sedang Berduka Atas Kepergian Pak Carlos Melihat Salah Seorang Anak Buah Morales Brandon Pun Langsung Mengejarnya You work for Morales Disitu Brandon Meminta Lokasi Persembunyian Morales Dan Menjanjikan Akan Melindungi Anak Jalanan Tersebut Tak Lama Kemudian Morales Pun Digerbek Di Sebuah Hotel Melati Dan Cerita Pun Belum Tamat Karena Penjahat Yang Sebenarnya Belumlah Tertangkap Samson Mengatakan Kalau Morales Akan Dibawa Untuk Sidang Di Pengadilan Federal Miami Brandon Yang Mendengarnya Mengetahui Kalau Diablo Tidak Akan Membiarkan Morales Hidup Karena Ia Mengetahui Semua Rahasia Kejahatan Lanjut Di Bandara Internasional Miami Dengan Mudahnya Diablo Berhasil Melewati Pemeriksaan Pasport Diablo Langsung Mengambil Sebuah Mobil Yang Di bagasinya Sudah Disiapkan Sebuah Senjata Yang Sangat Canggih Lalu Ia Pergi Ke Suatu Tempat Untuk Bersiap-siap Melakukan Aksinya Sementara Morales Baru saja Tiba di Bandara Miami Brandon Bersama Yang Lainnya Menyusun Sebuah Rencana Untuk Menangkap Diablo Dan Meloloskan Morales Sampai Ketempat Sidang Kemudian Brandon Diberikan Peluru Canggih Jaman Teknologi Terbaru Oleh Myler Yang Mana Peluru Itu Bisa Meluduk Persis Didekat Sasaran Rencana Pun Dijalankan Kepala Morales Ditutup Menggunakan Karung Goni Ia Dimasukkan Kedalam Mobil Yang Nantinya Mobil Itu Akan Berjalan Konvoy Dengan Mobil Lainnya Sementara Brandon Bersiap-siap Di Sebuah Tempat Untuk Melakukan Pengintaian Disana Brandon Memberitahukan Kepada Samson Kalau Sebenarnya Mobil Yang Konvoy Adalah Sebuah Umpan Sedangkan Morales Diangkut Menggunakan Sebuah Mobil Box Dari Tempat PW Diablo Mendapatkan Sebuah SMS Dan Bersiap-siap Meledukan Sasarannya Para Anak Jalanan Yang Menjadi Anak Buah Morales Juga Bersiap-siap Di Jalanan Tak ketinggalan Brandon bersama Myler Juga bersiap-siap Memantau Dari Atap Gedung Dan Mencari Keberadaan Lokasi Diablo Tak Disangka Mobil Konvoy Yang Menjadi Umpan Berhasil Lewat Dengan Sangat Aman Yang Sepertinya Para Penjahat Sudah Mengetahui Kalau Morales Sedang Berada Di Sebuah Mobil Box Dan Ketika Mobil Box Yang Bersihkan Morales Lewat Diablo Yang Melihatnya Langsung Menembakkan AWM Yang Berisikan Peluru Peledak Seketika Mobil Box Itu Pun Meleduk Para Anak Jalanan Satu Persatu Ditembak Oleh Myler Sementara Brandon Masih Mencari Lokasi Persembunyian Diablo Diablo Yang Ingin Menyakinkan Kalau Morales Benar-benar Maut Itu Pun Menembak Mobil Box Dia Lagi Dan Akhirnya Brandon Berhasil Mendapatkan Lokasi Persembunyian Diablo Ia Meminta Ekstrada Untuk Mengukurnya Dikarenakan Jarak Yang Sangat Jauh Ekstrada Tidak Dapat Melihatnya Dengan Jelas Tetapi Tidak Masalah Untuk Brandon Dengan Teknologi Peluru Barunya Ia Pun Langsung Menembak Nya Seketika Kepala Diablo Pun Meleduk Dan Yang Ternyata Mobil Box Tersebut Dijalankan Secara Otomatis Sedangkan Morales Berada Di Mobil Hitam Yang Sedang Konvoy Menuju Tempat Sidang Yang mana Brandon Bersama Yang lainnya Sudah Mengetahui Kalau Mata-mata Di Dalam Agen Keamanan Nasional Adalah Si Samson Samson Pun Ditangkap Dan Cerita Pun Tamat Gimana Menurut Kalian Tentang Film Ini Komen Di Bawah Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Sampai Jumpa Di Alur Cerita Film Lainnya Bye Bye Bye